Sorotan utama di Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. PD Perjuangan membuka komunikasi dengan partai lain untuk peluang koalisi. Lalu mengapa hingga saat ini koalisi masih belum solid? Apakah ada pengaruh dari tokoh bakal Cawapres? Ini dia informasi selengkapnya. Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri menyebut, sejumlah partai sudah bergabung ke PDP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Namun menurut Mega, masih ada partai yang masih mikir-mikir untuk gabung ke PDIP. Mega menyebut tidak memaksakan mereka yang masih menentukan arah koalisi. Mega mengakui partainya bisa mengajukan sendiri pasangan Cawapres-Cawapres, tetapi Mega tetap membuka pintu bagi partai lain bergabung. Kalau di sini ada, ada satu, dua, ada tiga. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh, tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi yang saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh. Enggak ikut ya enggak apa-apa. Betul enggak? Merdeka! Hingga kini belum ada pasangan bakal Cawapres-Cawapres yang dideklarasikan. Di tengah penentuan posisi bakal Cawapres, komunikasi elit partai politik makin dinamis. Ketua DPP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudayono menciarkan hubungan dua partai meski mengusung bakal Cawapres yang berbeda. Keduanya bertemu di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, mengaku tidak khawatir dengan kedekatan Partai Demokrat dengan PDIP. Sementara itu, Partai Golkar belum menentukan arah koalisi. Golkar memastikan tetap mengusung Erlangga sebagai bakal Cawapres yang akan diikuti oleh semua kadernya. Hal ini sebagai respons saat Sekjen PDP menyebut nama Gubernur Jawa Barat yang juga kader Partai Golkar Ridwan Kamil menjadi bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto melalui sebuah pantun. Kang Engmil memang kaya prestasi. Majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Baca Wapres Pak Ganjar ternyata ada disini. Sekjen Partai Golkar tegas menyebut Ridwan Kamil tetap mendukung Erlangga sebagai Baca Pres 2024. Kalau radar saya sampaikan, radar itu kelihatan ada tujuh titik yang dipantau oleh PDIP, calon presiden Pak Engmil. Tapi kan koalisi yang lain juga masih ada. Partai Golkar kita masih sepakat dengan amanat munas tahun 2017 lalu bahwa Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Meski berbagai lembaga survei sudah menyebut sejumlah toko potensial sebagai bakal Cawapres, tetapi saat ini semuanya masih dinamis. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai peluang koalisi masih bisa berubah. Kuncinya ada para toko Cawapres yang mampu mendukung elektabilitas Capres yang ada. Sangat tergantung bagaimana konfigurasi dan negosiasi politik mereka dengan partner koalisinya. Koalisi bisa jadi masih dinamis dan peluangnya masih terbuka hingga partai mendaftarkan bakal Cawapres dan Cawapres mereka ke KPU. Tim Liputan, Kompas TV. Seberapa besar peran bakal Cawapres menjadi penentu arah koalisi? Apakah memang solidnya koalisi ditentukan oleh siapa bakal Cawapres yang akan diusung? Kami bahas bersama Guru Besar Ekonomi Politik sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didi Junaidi Rahbini bergabung juga Burhanuddin Muhtadi melalui sambungan telepon Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Pak Didi, sampai sekarang ini kan koalisi masih sangat cair. Yang sudah terbentuk adalah koalisi perubahan untuk persatuan, kemudian koalisi Indonesia di mana ada Gerindra dan juga PKB, kemudian koalisi kebangkitan Indonesia Raya, dan kemudian ada koalisi PD Perjuangan dengan P3. Masih ada Golkar, PAN yang belum menentukan kemana arah koalisi mereka. Apakah ini masih saling melihat untuk bisa membekukan koalisi ini akhirnya bisa fix atau terbentuk, melihat dulu Cawapresnya? Anda berarti begitu? Ya Mbak Sindik, sebenarnya dari segi kalkulasi persentase untuk bisa mencalonkan presiden, potensinya 4. PDIP, Koalisi Perubahan, dan Gerindra, termasuk KIB. Tapi KIB sudah bubar. PDIP sudah, P3 sudah masuk ke PDIP. Golkar dan PAN sebenarnya dijajaki dalam diskursus untuk membentuk poros keempat. Untuk apa? Golkar berpikiran bahwa kalau ada calon presiden dari partainya, maka mesin partai akan hidup. Tapi ini bubar juga karena PAN tidak mau. Jadi potensi sekarang tinggal tiga. Dan tiga itu masih juga bingung. PDIP sedang menunggu dari partai lain. Kemudian Prabowo juga sedang menunggu. Tapi yang paling penting juga koalisi perubahan itu juga sedang menunggu Cawapresnya. Dan Cawapres ini, bakal calon Wapres ini sangat penting. Sebab apabila tidak, ini bisa bubar juga. bisa menjadi masalah internal. Sebab demokrat kan punya kepentingan. Tokohnya, apalagi Presiden SBY, punya kader namanya AHY. Apabila tidak diakomodasi, maka itu jadi faktor penting untuk menentukan terus atau tidak berkoalisi. Walaupun koalisi itu menimbang apakah perlu calon dari dalam atau perlu menang. Kan pertimbangannya itu. Sementara menang. Tapi sejauh ini menurut Anda akan menjadi tiga koalisi saja ya Pak? Tiga poros koalisi saja? Sementara ini tiga. Tetapi apabila koalisi perubahan itu ada masalah, maka akan jadi masalah juga ya. Sementara tiga. Dan tiga itu sudah relatif kuat ya. Hanya sekarang bukan terganggu. Sekarang sudah mulai melayang lagi ketika ada komunikasi anggota dari koalisi perubahan ke partai-partai lain. Dan dalam politik bisa berubah ya. Dengan cepat ya. Semua bisa berubah. Mas Burhan, kalau menurut Anda apakah koalisi ini masih menunggu penentuan cawapres dari masing-masing partai politik yang sudah mengusung cawapresnya sendiri? Mas Burhan? Ya, siap. Gimana? Mas Burhan, jadi apakah nanti cawapres ini akan menjadi penentu koalisi menuju ke pilpres nanti atau ada penentu lainnya? Penentu koalisi ada beberapa hal. Yang pertama adalah cawapres. Tetapi cawapres bukan satu-satunya power sharing. Power sharing berikutnya adalah susunan kabinet. Berapa partai yang akan mendapatkan janji porsi kementerian kalau misalnya cawapres-cawapres yang mereka usung menang. Nah, selain power sharing tadi, tentu potensi kemenangan. Jadi kalau misalnya satu cawapres dianggap punya potensi kemenangan, maka itu juga akan menjadi perkat koalisi. Karena siapapun, terutama partai politik, ingin menjadi bagian dari pemenang. Nah, inilah yang disebut dengan istilah bandwagon effect. Dan terakhir, penentu koalisi adalah waktu. Time is ticking, tinggal 4 bulan, belum proses pendaftaran. Pada akhirnya, partai politik harus menentukan kealah mana mereka harus berkoalisi. Karena kalau mereka tidak ikut mengusung, mereka dilarang ikut pemilu. 2029. Jadi, kapan kira-kiranya koalisi akan fix? Kalau Pak Didi kan memperkirakan akan tiga dikut, tiga akan semakin kuat. Tapi masih ada Golkar, masih ada PAN, yang belum menentukan mereka akan berkoalisi kemana. Kapan itu akan segera kita lihat bentuk koalisi yang sudah kuat atau kokoh? Sejauh ini, tarik-menariknya kan masih terkait dengan posisi cawapres ya. Dan untuk itu masih ada 4 bulan sampai tanggal 19 Oktober proses pendaftaran hingga awal November. Jadi, sebelum ada cawapres, saya kira tarik-menarik berkaitan dengan peta koalisi masih sangat sair. Jadi, bagaimanapun cawapres adalah signature koalisi yang kedua ya. Perekat koalisi yang kedua setelah capres. Nah, per hari ini ada tiga capres dan partai yang belum menentukan koalisi pada umumnya masih tawar-menawar berkaitan dengan cawapres yang mereka tawarkan. Bolkar tentu menawarkan Erlangga, kemudian PAN menawarkan Erick Thohir, kemudian ada seperti PKB yang sampai sekarang juga masih menggantung koalisinya dengan Gerindra karena masih berharap ketua umumnya Gus Muhaimin di Binang sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, kalau misalnya peta cawapresnya berubah bisa jadi mereka akan masuk pada ukuran yang kedua yaitu memilih capres yang dianggap potensial menang. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai bandwagon efek. Jadi, meskipun cawapres gak dapat tapi kalau capresnya yang mereka usung punya potensi menang mereka masih berharap power sharing di tingkat berapa menteri yang mereka akan dapatkan. Berarti masih bisa berubah ya untuk koalisinya jika nanti cawapresnya ditentukan. Baik. Pak Didi. Tambahan ya. Jadi, tambahan sedikit ya, capres-capres ini kan elektabilitasnya masih turun naik dan bisa berubah sangat cepat ke depannya. Kemudian elektabilitas dari cawapres secara nasional itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena capres ingin mengambil suara di kantong-kantong besar yang nanti bisa ditarik oleh cawapresnya. Sebagai contoh Gubernur Jawa Barat itu pengambil kantong besar di Jawa Barat atau Gubernur Jatim pengambil suara terbesar di Jawa Timur. Jadi, yang elektabilitas di survei-survei cawapres itu yang rendah tingginya itu nomor dua. tidak terlalu penting. Tetapi yang penting seperti JK mengambil suara timur di wacara yang lalu. Pak Didi, lalu bagaimana dengan pertimbangan kapasitas penentuan baca wapres? Apakah dari background politik dan ekonomi juga menjadi pertimbangan? Analisa Anda soal ini? Tidak. Jadi, cawapres ini misalnya koalisi perubahan itu kan sekarang bingung antara menentukan calon dari dalam dan calon dari luar yang menentukan potensi kemenangan. Sekarang ini kan ada survei yang akademis dan akademis ada survei yang politis. Saya pengalaman di Filipina memantau ada puluhan survei itu yang kredibel cuma dua atau tiga. Itu biasanya nanti di publik ada juga yang dipegang sendiri. Sehingga nanti akan ditentukan cawapres itu yang menentukan kemenangan. Sebagai contoh misalnya Jokowi tidak mengambil JK di masa lalu suara timur hilang kemungkinan Prabowo menang di waktu lalu karena menangnya sedikit sekali. Dan itu tetap penting. Sementara kualisi perubahan itu sedang bingung dengan apakah menentukan AHY karena itu penting bagi Demokrat sebagai anggota koalisi atau menentukan yang terbaik sambil menunggu. Tapi masa menunggu itu kritis bisa bubar. Ingat nggak Pak Burhan golkar suara terbesar di waktu yang lalu tiba-tiba nggak dapat sama sekali hilang. Itu bisa terjadi tergelincir seperti itu dan bisa jadi dua. Baik jadi beberapa bulan ke depan menjelang tahapan pendaftaran di KPU masih ada manuver-manuver politik yang akan terjadi Pak Didi? Ya manuvernya sekarang ini ya pacaran ya pacaran ya antara satu dan lain-lain tapi juga ada indikasi saling menggergaji karena ini politik dan kekuasaan jadi selain faktor KPU yang independen ini tidak independen ada faktor kekuasaan itu terlibat ada faktor macam-macam indikasi power-power besar dan itu harus diawasi sebaiknya seindependen mungkin sebab kalau tidak kembali ke Orde Baru lagi memobilisasi Babinsa militer intel dan seterusnya nah sekarang negara barat pun itu tergelincir ada bandit seperti Wagner di negara modern seperti Rusia Indonesia bisa tergelincir menjadi penguasa bandit harus diawasi betul untuk momen menunggu nanti sampai ke tahap pendaftaran KPU siapa yang paling diuntungkan dan akan dimanfaatkan seperti apa nah itu semuanya akan saling menunggu dan akan menemukan cawa pres yang terbaik sebab saya menganggap bahwa elektabilitasnya akan naik turun dan sekarang sudah misalnya ada serbuan kampanye negatif terhadap Prabowo ya dari itu sudah mulai sekarang sudah sangat kencang karena arah dari kekuasaan sekarang sudah yang ya di bawah arus kan itu sudah mulai terlihat terasa dan kemudian ada kampanye negatif mulai ya pacarannya sudah mulai terganggu dengan keris empukandring mas jangan jangan lupa proses pendaftaran itu masih 4 bulanan sementara kita terlalu memaksa partai-partai untuk segera memutuskan siapa cawa pres mereka perhari ini kalau kita bandingkan dengan 2014 2019 itu relatif lebih cepat loh proses menuju 2024 sejak Agustus sudah ada keputusan koalisi dari Kirindra dan PKP kemudian per Oktober tanggal 3 sudah ada deklarasi capres oleh partai Nasdem terhadap Anies Baswedan kemudian Ganjar Pranowo yang awalnya diprediksi akan di deklarasikan di hari ulang tahun atau hari haulnya Bung Karno ternyata sudah diputuskan tanggal 21 April jadi praktis sebenarnya capresnya sudah definitif bahkan ketika pemilunya masih setahun lebih sebelum pemilu jadi sekarang tinggal cawa presnya kan nah cawa presnya kan masih ada 4 bulan menurut saya biarkan proses tarik menarik di internal partai tadi kalau menurut saya sih kita dorong mereka untuk segera memutuskan berdasarkan program mungkin to be true ya mengharapkan itu tetapi tidaknya kita dorong partai dan capres maupun elitnya itu apa namanya menjual gagasan menjual platform ideologis sehingga kita ditawarkan bukan bukan segera ini tapi juga tawaran program mati baik terima kasih mas burdan murtadi terima kasih juga pak didi rahsbini sudah berbagi pandangan menganalisa soal bagaimana cawa pres ini punya potensi untuk mengubah koalisi hingga nanti pada pendaftaran di KPU terima kasih sekali lagi Pak Didi dan juga Mas Burhan terima kasih